Intro Film Srimantudu yang dibintangi Mahes Babu merupakan salah satu film bermutu tidak hanya membuat penonton terpukau namun juga mampu membawa perubahan baru di dunia nyata konsep dalam film ditiru seorang pengusaha kaya raya Rafikan yang diperankan jaga pati babu diundang salah satu staffnya untuk sebuah acara namun dia menolak dengan alasan ada acara keluarga putranya Harsha Fardan yang diperankan Mahes Babu mau datang dan disambut sukacita Harsha sosok pemuda bersahaja dia memiliki segalanya untuk hidup poya-poya pewaris ribuan kror harta ayahnya namun Harsha lebih suka hidup sederhana tak suka pesta dan kemewahan dunia Kepribadian Harsha membuatnya sering bersilang pendapat dengan keluarga ayah Harsha tak mengerti dengan pola pikir anaknya Rafikan meminta Harsha untuk mengambil alih bisnis keluarga tapi Harsha tidak mau menerima pemuda ini mengaku tak tertarik menjadi pengusaha ayah Harsha kecewa dengan sikap anaknya siapa lagi yang akan meneruskan bisnis keluarga namun Harsha tetap dengan pendiriannya dia sendiri tidak suka dengan gaya ayahnya yang angkuh dan tak memiliki kasih sayang kepada sesama biarkan saya melakukan apa yang saya inginkan ayah sendiri tidak mengikuti jejak kakek sebagai petani ujar Harsha membuat Harsha menikah mungkin bisa jadi solusi agar memiliki rasa tanggung jawab Harsha dipertemukan dengan seorang gadis cantik namun sama sekali tidak membuatnya tertarik Harsha justru lebih tertarik untuk mengatasi masalah pribadi pegawai di kantornya pegawai tersebut kesulitan untuk memenuhi mahar pernikahan putrinya Harsha pun datang langsung ke acara lamaran dan memberikan bantuan keesokan hari Harsha bersama keluarganya pergi ke kuil pagi sekali dalam perjalanan dia melihat seorang gadis yang menawan hati rambut panjangnya tergerai indah dipandangi namun saat itu Harsha membiarkan semuanya berlalu pergi sementara jauh disana sebuah bangunan sekolah roboh memakan korban jiwa tepatnya di desa bernama Devara Kota terletak di bagian utara Andra India kehidupan masyarakat di desa sangat menderita semuanya disebabkan oleh orang bernama Shashi tidak ada yang berani melawan terbukti seorang wartawan yang menentang dibunuh hingga mati sudah banyak warga yang tidak tahan tinggal di kampung halamannya sendiri sebagian memilih untuk pergi bekerja di kota dan terhindar dari teror Shashi Narayana Raul tokoh masyarakat setempat selalu berusaha melarang warga meninggalkan desa namun satu persatu penduduk pergi ke kota banyak juga petani yang memilih bunuh diri penyebabnya kekeringan merusak tanaman petani danau yang menjadi sumber irigasi dikuasai Shashi kembali ke Harsha yang bertemu lagi dengan gadis menawan mempesona ternyata dia adalah sepupu aparau temannya gadis itu bernama Caru Sela gadis cantik itu diperankan Seruti Hasan seorang mahasiswi yang sedang menyelesaikan kursus pembangunan pedesaan Harsha terus mengikuti Caru yang telah mencuri hatinya bahkan ikut kursus yang sama keduanya pun menjadi semakin akrab mesra sering pergi dan pulang bersama ketika kembali pulang ke rumah Harsha melihat ayah dan keluarganya dalam kondisi tegang penyebabnya seorang pengusaha bernama Radha datang ke gantor mengancam ayah Harsha Radha yang merupakan putera menteri pusat Venkatarat 6 meminta ayah Harsha mundur dari tender proyek jalan jika tidak maka keluarganya dalam bahaya mendengar itu Harsha tidak tinggal diam dia mencari informasi tentang Venkatarat 6 lalu langsung terbang dari Hiderabad ke Delhi pertama dia menemui istri sang menteri kedua anak perempuannya juga ditemui Harsha dengan mudah berkenalan dan membangun keakrapan setelah itu barulah Harsha menemui menteri di rumahnya meminta sang menteri untuk mengajari puteranya Radha jangan lagi berani mengancam keluarga Rafika ucapan Harsha tidak membuat menteri gentar bukannya menasihati Radha menteri justru meminta anak buahnya untuk memberikan pelajaran kepada Harsha saat Harsha menemani Charu menghadiri resepsi pernikahan temannya anak buah menteri mengikuti dari belakang di lokasi resepsi kehebatan Harsha teruji dia mengalahkan seluruh anak buah menteri tanpa mengganggu acara pernikahan ya adegan perkalehan diam-diam yang sangat keren tanpa disadari oleh tamu undangan lainnya Harsha kemudian bisa menikmati acara dengan tenang bersama Charu saat itu Charu bertemu temannya yang sudah menikah dan memiliki anak Charu menyarankan agar temannya itu cukup melahirkan satu anak saja jika ingin menambah lebih baik mengadopsi anak untuk membantu sesama pemikiran Charu membuat Harsha semakin jatuh cinta keduanya pun sudah merasakan benih-benih cinta suatu hari teman Charu memberikan sebuah majalah berisi miliarder India dan pewarisnya ada wajah Rafikan dan Harsha terpampang bukannya gembira Charu justru sangat terkejut dan marah dia tidak menyangka jika Harsha yang selama ini terlihat sederhana adalah anak Rafikan sejak saat itu Charu tidak mau lagi bertemu Harsha ketika Harsha mengungkapkan cinta ditolak mentah-mentah alasannya Harsha adalah putra Rafikan seseorang yang di mata Charu telah melupakan desanya untuk mengejar uang Charu berasal dari desa Devarakota dan anak Narayanarau desa yang terbelakang dan menderita Harsha tertegun mendengar alasan Charu dia terus memikirkan perkataan Charu tentang desa Devarakota di sisi lain ayah Harsha sedang gembira karena perusahaannya mendapatkan proyek jalan yang membuatnya bingung dia sudah mundur dari tender proyek tersebut setelah diancam rada ternyata Harsha yang secara diam-diam ikut tender menggunakan perusahaan ayahnya rada sendiri sangat marah gagal mendapat proyek anak buahnya menginformasikan jika apa yang terjadi karena putra Rafikan pemuda itu bahkan berani mengancam ayah rada ratnam rada ingin membunuh pemuda itu namun pamannya Syasi pereman yang menguasai Devarakota menelpon meminta agar membunuh dua orang petugas yang akan pergi ke hidra abad untuk melaporkan kejahatan Syasi di Devarakota sementara ayah Harsha kini memuji anaknya meski tidak pernah ke kantor dan tidak mau terlibat bisnis sudah mampu mendatangkan keuntungan besar bagi perusahaan ayahnya ingin Harsha segera menjadi bos mengambil alih perusahaan sudah waktunya Harsha kata Rafikan tawaran tersebut kini tidak langsung ditolak oleh Harsha dia ingin pergi liburan dulu tentu saja ayahnya mendukung penuh keliling dunia juga dipersilahkan uang cukup banyak untuk berpoya-poya ternyata Harsha tidak meminta izin untuk keliling dunia berpoya-poya dia pergi ke Devarakota kampung halamannya yang sudah lama dilupakan setelah pindah ke kota kepergian Harsha tanpa sepengetahuan caru dalam perjalanan bis yang ditumpangi Harsha tidak bisa melintas mobil milik Rada dan anak buahnya menghalangi jalan mereka akan membunuh dua orang yang ingin melaporkan syasi ke pemerintah di Hiderabad secara baik-baik Harsha meminta agar Rada memindahkan kendaraannya namun tidak diindahkan anak buah Rada yang sempat dipukul mengenal Harsha dialah pemuda yang telah mengancam ayah Rada dan merebut proyek jalan tanpa dicari Rada bertemu sendiri dengan Harsha pertarungan terjadi Rada ingin membunuh Harsha tapi tidak mudah Harsha memiliki kekuatan yang tak boleh diremehkan Rada bahkan dibuat tak berdaya akhirnya dua orang yang ingin dibunuh terselamatkan dan bis-bisa berjalan lagi Harsha melanjutkan perjalanan ke Devarakota dia tinggal di sebuah bangunan rumah milik Narayan Rau Ayacaru Harsha beralasan dirinya sedang mempelajari desa-desa terpencil sehingga akan tinggal di desa untuk beberapa hari bantuan pertama yang diberikan Harsha kepada penduduk setempat adalah biaya untuk membangun kembali sekolah yang sudah ambruk awalnya Narayan menolak tapi akhirnya mau menerima di tempat lain Menteri Venkata Ratnam menelpon Shashi menginformasikan jika citranya sedang tidak baik karena ada laporan wilayah Devarakota Sengsara Menteri meminta Shashi berbuat sesuatu agar masyarakat terlihat lebih sejahtera sehingga dalam pemilu selanjutnya Ratnam tetap bisa menjadi menteri tentu saja Shashi kebingungan jika diminta berbuat baik ketika Harsha dan penduduk akan mulai membangun sekolah yang telah hancur Shashi datang dia tidak suka dengan kebaikan Harsha tapi kebaikan itu juga bisa menjadi keuntungan bagi Shashi mengingat Menteri Ratnam meminta agar masyarakat bisa terlihat sejahtera Shashi pun membiarkan perbuatan baik Harsha penduduk sangat senang Harsha mau membantu kemudian meminta lagi agar jalan diperbaiki Harsha langsung menyanggupinya Harsha masih ingat perkataan seseorang jika memiliki kelebihan harta sebaiknya mengadopsi satu orang anak tapi dengan kekayaan yang dimiliki pemuda ini bukan hanya mampu mengadopsi anak satu desa pun bisa diadopsi saya mengadopsi desa ini mulai hari ini saya akan membahagiakan masyarakat desa ucapnya membuat seluruh masyarakat kagum bahagia sejak Harsha mengadopsi desa infrastruktur jalan dibangun beraspal fasilitas pendidikan kesehatan dan lain sebagainya disediakan termasuk untuk irigasi Harsha kini sudah menyatu dengan penduduk setempat dalam waktu singkat kesejahteraan sudah terlihat tiga bulan berlalu caru pulang ke desanya dia terkejut melihat perubahan desa yang sudah maju ayahnya yang menjelaskan semua itu berkat jasa seorang pemuda yang telah mengadopsi desa caru semakin terkejut ketika melihat Harsha berada di rumahnya sudah cukup lama tak pernah ada komunikasi tiba-tiba dipertemukan dalam situasi yang tak pernah dibayangkan melihat apa yang dilakukan Harsha caru merasa kegeeran dan juga kepedean dia mengira Harsha melakukan semua itu agar dirinya mau menerima cinta Harsha suatu malam Harsha melihat miras dijual bebas Harsha meminta agar tidak ada lagi yang menjual miras meskipun itu milik Syasi perselisihan mulai terjadi Narayan mengingatkan Harsha agar tidak membuat masalah dengan Syasi perbuatan baik Harsha saat ini juga pernah dilakukan dulu oleh temannya bernama Rafikan Syasi menghancurkan kehidupan temannya itu ternyata watak Rafikan yang merupakan ayah Harsha dulunya sangat peduli sesama Rafikan ingin memajukan desa dia mengembangkan peternakan sapi pera untuk membantu perekonomian warga Rafikan lah sosok yang menyadarkan masyarakat agar hidup lebih baik dengan cara bekerja keras dan meninggalkan miras kebaikan Rafikan membuat bisnis miras Syasi terganggu Ratnam yang saat itu belum menjadi menteri meminta Syasi menghentikan Rafikan peternakan Rafikan dibakar seolah-olah kecelakaan korseleting banyak orang meninggal penduduk yang berduka menyalahkan Rafikan dan dianggap tidak bertanggung jawab peternakan Rafikan telah menyebabkan kematian warga Rafikan diusir agar segera meninggalkan desa tidak berhenti sampai disitu Rafikan juga dilaporkan oleh penduduk dengan kasus korseleting akhirnya Rafikan masuk penjara perlakuan penduduk membuat Rafikan sangat kecewa selama ini dia berbuat baik untuk desa namun justru dimasukkan ke penjara setelah bebas Rafikan tidak mau lagi berhubungan dengan penduduk desa dan pergi ke kota sikap keras dan dingin Rafikan kepada orang lain karena pengalaman masa lalunya air susu yang dia berikan justru dibalas air tuba Harsya terenyum mendengar kisah ayahnya keesokan hari Harsya langsung menemui Syasi sayangnya tidak banyak yang terjadi karena Menteri Ratnam menelpon Syasi menginformasikan jika dirinya sudah dipecat dari jabatan menteri Ratnam akan segera ke desa bertemu Syasi Ratnam tiba di desa membawa misi dia meminta saudaranya Syasi untuk membeli lahan-lahan warga hingga 6.000 hektare mengingat dalam waktu dekat pemerintah akan membangun proyek koridor yang nilainya sangat besar harga tanah tentu saja akan meningkat drastis Ratnam dan Syasi bisa mendapatkan keuntungan besar Harsya sendiri terus berbuat baik untuk desa bahkan berhasil meyakinkan keluarga narayan agar tidak pergi ke kota hal itu juga membuat hati caru luluh dan benih cinta semakin tumbuh Syasi sudah mulai memaksa penduduk menjual lahannya Harsya juga menggagalkan upaya pembelian lahan secara paksa itu ulah Harsya membuat Ratnam sangat marah bagaimana bisa orang baru ikut campur apalagi menyebut diri telah mengadopsi desa caru diculik agar Harsya datang menyerahkan diri Ratnam langsung tercengang kaget melihat siapa yang datang yah dialah satu-satunya pemuda yang berani mengancam Ratnam di rumahnya sendiri ketika menjadi menteri kini bertemu kembali Harsya berbicara penuh gaya tanpa rasa takut di depan musuhnya bahkan Harsya menuntut Ratnam mengembalikan semua bantuan pemerintah untuk devara kota yang telah dikorupsi anang buah Syasi yang ototnya gede-gede banget menyerang Harsya namun pemuda ini memang luar biasa kekuatannya seperti singa mampu mengalahkan musuhnya dengan sempurna Ratnam dan Syasi pun tak berdaya Harsya akhirnya pergi membawa caru tanpa tergores sedikit pun gadis itu kini semakin tergila-gila karena kebaikan hati Harsya kekuatannya keberaniannya benar-benar pemuda luar biasa Ratnam meminta anaknya Rada untuk membunuh Harsya padahal Rada juga pernah dikalahkan ketika ingin membunuh dua orang petugas yang akan melaporkan kesengsaraan rakyat bukan itu saja Rada juga memberitahukan jika Harsya putra Rafikan mendengar nama Rafikan Ratnam dan Syasi kaget mereka masih ingat pernah menghancurkan kehidupan Rafikan puluhan tahun lalu Ratnam kemudian menelpon Rafikan dia mengancam akan membunuh Harsya putranya Rafikan menjadi panik dia tidak menyangka jika anaknya yang tengah berlibur ternyata berada di Devara Kota ketika Harsya pergi ke danau yang selama ini dikuasai Syasi dia diserang dari belakang Harsya terluka namun tetap bisa memberikan perlawanan ketangguhan Harsya teruji semua musuhnya berhasil dibinasakan hingga mati namun tubuh Harsya tak kuat lagi dia akhirnya masuk rumah sakit tak sadarkan diri melihat kondisi Harsya Syahrul menceritakan kepada orang tuanya jika dia dan Harsya saling mencintai namun Syahrul menolak cinta Harsya karena anak Rafikan orang kaya yang telah melupakan desanya Narayan kaget mengetahui Harsya anak Rafikan sahabat lamanya yang telah meninggalkan desa karena kecewa tiba-tiba orang tua Harsya juga tiba di rumah sakit Rafikan masih tidak ingin berbicara dengan para penduduk luka hatinya belum sembuh kini justru anaknya yang terbaring sakit karena berbuat baik Rafikan semakin marah dengan penduduk desa dulu dirinya dibuat menderita hingga masuk penjara kini anaknya Rafikan tak kuasa menahan air mata dia menangis dan ingin membawa anaknya pulang ke Hiderabad akhirnya Harsya kembali ke rumahnya di Hiderabad meninggalkan berbagi kenangan dan masalah di desa namun Harsya tidak bahagia bayangan penderitaan masyarakat desa terus melintas dalam pikirannya pemuda hebat ini ingin kembali ke desa dia tidak bisa tenang berada di Hiderabad saat saya duduk makan saya melihat orang-orang kelaparan bermigrasi ke kota jika saya tetap disini saya akan menderita ayah juga akan menderita melihat saya ujarnya Rafikan bisa memahami keinginan anaknya untuk kembali ke desa Harsya memang harus menyelamatkan penduduk dari kezoliman Shashi dan Ratnam hal yang tak bisa dilakukan olehnya ketika masih muda sementara kehidupan di desa penduduk semakin terpuruk Shashi bebas memilih tanah milik penduduk secara paksa termasuk Narayan terpaksa setuju menjual tanahnya kini banyak masyarakat akan pergi ke kota bahkan Narayan yang selama ini selalu merayu orang agar tidak meninggalkan desa juga akan pergi bersama keluarganya Harsha sendiri langsung pergi ke pabrik milik Shashi disana sudah ada Ratnam Shashi Rada dan anak buahnya juga bersama seorang pengusaha yang akan membangun proyek koridor kedatangan Harsha dengan amarah satu orang pemuda mengoyak kesombongan para penjahat pengisah perayat jelata puluhan orang dipukul ditendang hingga tak bernyawa kekejaman puluhan tahun yang telah terjadi pelakunya layak diberi hukuman mati Harsha membakar pabrik tersebut seakan-akan korselet persis seperti kebakaran yang pernah terjadi untuk peternakan ayahnya dulu penduduk yang mengetahui kedatangan Harsha juga tiba di pabrik mereka melihat semuanya sudah terbakar dan menjadi akhir hayat para penjahat devara kota akhirnya bisa terbebas dari derita Harsha dan caru menikah juga mereka tinggal di kota namun terkadang kembali ke desa berkumpul bersama keluarga film pun berakhir dengan bahagia berakhir 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 selamat menikmati